ada beberapa keyakinan aneh di bulan syakban yang pertama bulan ini diakini sebagai bulan arwah maka bulan ini sering disebut dalam bahasa jawa dengan bulan ruah ruah dari kata arwah yang dengan ini atau sebabnya adalah bahwa ketika di bulan syakban arwah-arwah itu semuanya kembali ke tanah air sehingga ada yang pulang ke rumah ada yang pulang ke kampung halaman ada yang datang ke kamar dan seterusnya dengan keyakinan ini maka mereka meyakini bahwa di bulan syakban di bulan syakban arwah itu butuh kiriman biar mereka bisa kembali dengan tenang sehingga tidak gentayangan di muka bumi tidak balik ke kamar dan seterusnya maka orang kadang naruh makanan di depan rumah atau di kamar tempat dulu simbah meninggal tempat dulu kakek nenek meninggal dengan keyakinan nanti mereka akan pulang lalu minta seperti itu saya punya tetangga tetangga ini cerita bahwa dia punya teman temannya ini rambutnya gondrong saya pernah ketemu temannya ini rambutnya gondrong ratau sholat tapi senengannya ngomong masalah goib sampai dia itu bilang aku baru ketemu baru ketemu bapaknya sampeyan di alam kubur terus bapaknya sampeyan ini sekarang sedang lapar dan jalan apa jalan onde-onde akhirnya dibelikan pak tukang onde-onde terus ditaruh di ruang tamu ini sebagai sajen untuk arwah bapak biar bapak makan onde-onde ya tak kirim no terus dikirim sama orang ini dia bisa ngirim makanan itu terus tak kaya onde-onde itu ceritanya bapakmu itu makan dengan lahap onde-onde itu karena dia sudah lama pengen onde-onde itu bayangannya gimana ya orang kayak gini kadang kita itu merasa kok yang ini kok ya dipercoyok aneh gitu ya kalau dia orang waras mustahil dia punya keyakinan kayak gini tapi ternyata ada ini orang gendengan ya orang medan ya biarin aja tapi ini orang waras mengerti warnanya duit dan dia punya keyakinan kayak gitu maka keyakinan ini sebenarnya adalah keyakinan yang menyimpang sekarang coba kita lihat ayat berikut ini Allah berfirman di surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100 sampai ketika kematian telah mendatangi mereka mereka mengatakan Rabbir Ji'un Ya Allah kembalikanlah aku kembalikan aku ke bumi agar aku bisa beramal salih yang kemarin belum sempat aku kerjakan jadi bapak kalau arwah itu kembali ke muka bumi yang dilakukan apa? amal salih orang malah medeni orang itu amal salih menakut-nakuti orang itu amal salih bukan ya maksiat malahan sehingga andekan betul arwah itu bisa kembali ke bumi yang dilakukan adalah beramal salih bukan malah mendolimi orang lain itu loh gentayangan kadang ngetok-ngetok wongi nah kalau dia bisa balik gak mungkin dia menakut-nakuti orang pasti yang akan dia lakukan adalah bagaimana dia bisa beribadah kepada Allah bagaimana dia bisa menolong orang membantu orang saya yakin andekan arwah itu kembali ke bumi pasti mereka akan jihad di Palestina kira-kira gitu pak ya andekan arwah kembali ke bumi ngapain pak? jihad di Palestina karena mereka akan membantu kaum muslimin tak muden-mudeni tentara ni Israel saya akan masuk ke jasad mereka sehingga biar mereka kesurupan andekan bisa terjadi pasti mereka akan beramal salih maka Allah katakan kalla gak mungkin innaha kalimatun huwa ka'iluha itu hanyalah perkataan yang diucapkan oleh mereka saja wami waraihim barzakhun di belakang mereka ada barzah barzah itu apa pak? barzah barzah itu artinya pemisah barzah artinya pemisah marajal bahrain yaltaqiyan baynahuma barzakhun layabhiyan dialah yang mempertemukan lautan dua lautan marajal bahrain yaltaqiyan Allah mempertemukan dua lautan baynahuma barzakhun diantara keduanya ada barzakh layabhiyan sehingga antara satu dengan yang lain gak bisa saling bercampur seperti apa sih gambarnya marajal bahrain yaltaqiyan gambar marajal bahrain yaltaqiyan kok yang ini pak biru karo iju dan ini ada barzah kata Allah layabhiyan sehingga antara laut kanan dan laut kiri gak bisa campur sampai ada salah satu peneliti yang sempat beliau datangi tempat seperti ini lalu ngambil air sebelah kanan kemudian dia pindah ke sebelah kiri dia ngambil air sebelah kiri kemudian dicampur saat dicampur ya nyampur ketika di darat itu nyampur 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 jadi satu tidak kemudian ketika di wadai gitu terus misah kanan kiri tidak nyampur begitu dia tuangkan kembali ternyata balik itu airnya dia melihat kejadian air itu balik sehingga dari air kanan balik ke kanan ketika dituangkan di kiri subhanallah ma benar seperti yang Allah firmankan marajal bahrain yaltaqiyan baynahuma barzahun la yabagiyan dan ini foto ya nah Allah subhanahu wa ta'ala menyebut bahwa disitu ada barzah barzah artinya pemisah sehingga alam kubur disebut sebagai alam barzah karena dia pemisah di belakang mereka ada barzah sampai kiamat sehingga alam kubur adalah alam pemisah alam pemisah antara alam apa dan alam apa alam pemisah antara antara dunia dan akhirat maka tidak mungkin arwah itu kembali karena ada alam pemisah tadi sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan ini tidak bisa balik andekan arwah bisa kembali ke dunia maka ayat yang tadi kita baca menunjukkan arwah itu akan beramal soleh ya mungkin dalam bayangan kita andekan betul bisa balik mereka akan jihad di Palestina untuk membantu kaum muslimin melawan Zionis Israel kemudian nanti arwahnya orang Israel akan balik ke dunia lalu dia ikut membantu Israel berjuang di Palestina akhirnya arwah melawan arwah terjadilah pertempuran antara Allah ya rano pujuin nah terus mati ini ya nanti arwahnya mati arwah kalau mati terus jadi apa pak wallahu alam inilah keyakinan yang aneh ya sehingga dengan keyakinan ini maka orang punya keyakinan keyakinan turunan pertanyaannya sekarang kalau tadi dikatakan bahasanya arwah itu butuh kiriman arwah itu butuh kiriman benar atau salah pak arwah itu butuh kiriman itu benar atau salah benar semua orang yang sudah meninggal butuh didoakan dan kapan kita bisa mendoakan orang yang sudah meninggal setiap saat tidak harus nunggu bulan ruah tidak harus nunggu kegiatan-kegiatan tertentu kita bisa doakan kapanpun dimanapun terutama di waktu mustajab saat kita sujud kita ingat orang tua lalu kita mendoakan orang tua yang sudah meninggal dunia saat kita sholat kita ingat orang yang sudah meninggal lalu kita doakan mereka sehingga yang namanya orang mati mereka semuanya butuh untuk didoakan maka yang lebih tepat adalah saat semua orang meninggal semua mayit butuh didoakan agar mereka selamat dan mendapatkan rahmat dari Allah SWT maka semua mayit butuh untuk didoakan kapan ini setiap saat dan tidak ada istilah bahwasannya mereka hanya butuh saat ruah saja atau hanya butuh ketika bulan syakban padahal mereka butuh setiap saat dan yang penting untuk kita pahami bahwa istilah syakban dengan ruah ini hanya ada di jawa di kalimantan tidak ada di sumatera tidak ada hanya ada di di jawa di malaysia apalagi di arab orang india kalau menyebut syakban apa syahrul ruah syahrul ruah bulan ruah orang arab kalau ini bulan syakban bulan ruah ya salah ya keyakinan yang kedua keyakinan menyimpang yang kedua adanya anggapan bahwa catatan amal ditutup catatan amal ditutup saat nisfu syakban lalu dari sini kemudian orang punya anggapan bahwasannya kalau beramal sebelum nisfu syakban beramallah sebelum nisfu syakban yang kedua bermaf-maafan ketika menjelang ramadhan bermaf-maafan menjelang ramadhan itu kan karena turunannya ini berhubung mulai hari ini buku catatan saya sudah ditutup maka saya akhiri dengan mohon maaf kepada bapak ibu sekalian terus di-share di grup WA sehingga dorame itu minta maaf minta maaf minta maaf dan seterusnya tindakan yang sama punya nilai yang berbeda tergantung keyakinannya sebuah amal tindakan yang sama punya nilai yang berbeda tergantung keyakinannya sekarang sebelum kita masuk ke situ saya akan lihat dulu tentang makna dari buku catatan amal ditutup yang penting untuk kita yakini bahwa catatan amal itu tidak mungkin ditutup tutupnya catatan amal itu kapan mati ketika orangnya sudah mati atau gila hilang akal atau lagi tidur atau belum balik sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Nabi SAW Rasulullah SAW pernah bersabda Rufi'al kalam an thalathin bahwa buku catatan amal itu diangkat an thalathin dari tiga orang ini hadisnya ya dari Ali bin Nabi Talib radul anhu bahwa Nabi SAW bersabda Rufi'al kalam an thalathin pena catatan amal itu diangkat dari tiga orang Anin na'imi hatta yastaikidho orang yang tidur sampai sampai dia bangun ada orang tidur lalu dia ngomong ngawur salah misalnya ngelindur dosa atau tidak tidak kenapa tidak sadar baik kadang ya suami istri tidur satu ranjang lalu suaminya mimpi basah terus adus mandi kira-kira istrinya curiga enggak istrinya curiga enggak lupa sampian kok adus kok keramas waning aku enggak ngimpi mimpi basah tako ni mana mimpi karo sopo sampian aneh jawab karo tonggone kan bahaya sehingga seperti ini kadang muncul kecurigaan sampai istrinya kadang emosi seperti itu baik pertanyaannya apakah seorang lelaki ketika mimpi basah dia berdosa berdosa enggak kenapa tidak enggak sadar namanya mimpi itu enggak enggak sadar bahkan walaupun bisa jadi mimpi itu mimpi hubungan badan misalnya ada orang yang belum nikah tapi dia mimpi basah belum nikah bisa dipastikan ketika dia bermimpi mimpi hubungan badan dengan orang lain enggak tahu dosa enggak itu tidak kenapa tidak dosa karena mimpi itu amal yang tidak diperhitungkan dan anak kecil sampai dia balik dan orang gila sampai akalnya normal hadis ini sahih riyad 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 at-tirmidhi an-nasai Ahmad dinilai hassan oleh al-bukhari dan yang lainnya dalam hatisi yang lain dari Aisyah radiyul anha nabi s.a.w. juga bersabda rufi'al qalamu an thalathin pena catatan amal diangkat dari tiga orang salah satunya adalah wa'anil majnun hatta yafiqa orang yang gila sampai dia sadar jadi kalau kemudian ada perkataan bahasanya catatan amal itu ditutup itu hanya berlaku bagi orang gila atau orang yang mati atau orang tidur nah itu tidak dicatat amalnya karena itu sebenarnya keyakinan ini muncul dari mana pak dari salah paham terhadap hadis ada hadis berikut ini Usama bin Zaid pernah bertanya kepada nabi s.a.w. Ya Rasulullah belum pernah aku lihat anda berpuasa sebulan penuh melebihi dari puasa-puasa anda di bulan yang lain selain bulan Syakban belum pernah aku lihat anda lebih banyak puasa di bulan melebihi bulan Syakban kemudian nabi s.a.w. memberikan alasan dhalika syahrun yakfulun nasu anhu baina rojabin waramadhan bulan Syakban merupakan bulan yang sering dilalaikan orang antara rejab dan ramadhan di bulan ini amal para hamba diangkat menuju rabbul alamin maka aku ingin ketika amalku diangkat aku dalam kondisi puasa jadi yang benar amalnya diangkat menuju Allah dilaporkan menuju Allah bukan buku catatan amal ditutup terus kapan tanggal berapa amal hamba itu diangkat menuju Allah hadis ini tidak menyebutkan tanggal berapa hadis ini hanya menceritakan bahwa amal hamba diangkat menuju Allah di bulan Syakban tanggal berapa tidak ada ceritanya dan ini disebutkan dalam riwayat an-nasai disini juga ada riwayat an-nasai Ahmad dan yang lainnya maka kesimpulannya Allah bahwa keyakinan adanya amal ditutup di bulan Syakban ini keyakinan yang tidak benar ini hanya berasal dari salah paham terhadap dalil yang benar amal hamba itu diangkat bukan ditutup catatannya Wallahu Allah